Namun Dimas, Evan Dimas tadi kita lihat Masih belum masuk, kali ini kembali Indonesia pulang Nah cepat sekali, masuk untuk dua kalinya Cutback yang dilepaskan oleh pemain yang sama Ilhamuddin Armain Dan kali ini diselesaikan dengan baik oleh Dimas Derajat Iya ini gol kedua dari Dimas Derajat ya Proses yang sebenarnya ini akrab kita lihat Dari penampilan dari Timnas U19 di beberapa uji coba di dalam negeri Perotasian permainan di lapangan antara pemain ini sudah sangat cair ya Firman Ya dalam posisi onside tadi kita saksikan Ilhamuddin Armain langsung Dua umpan langsung ke depan Seth Jan David kita lihat Dalam posisi onside, syuting! Kaki kiri tadi Seth Jan David kita lihat bagaimana sebuah rebound Ini menarik Yang terpenting adalah sebab bola determinasi Bagaimana mentaliti, rebound mentaliti dari Dimas Derajat Manfaatkan situasi seperti ini Ini yang kemarin tidak kita lihat Pemain-pemain kita selalu terlambat dalam respon bola kedua Bola second ball Tapi kali ini mereka muncul semua Inisiatif mereka Namun Sangat mudah para pemain laki Indonesia melakukan Kita lihat bagaimana sebuah peluang dari Dimas Derajat Akhirnya diakhiri oleh aksi Untuk dia Sekali teguk saja dia Langsung melakukan turn over shoot Sangat baik sekali Indonesia kali ini kita lihat cepat sekali Kerjasama Seth Jan David dengan Dimas disana Seth Jan David lagi Di dalam kotak binasi Sebuah syuting tadi dilakukan oleh pilihan Indonesia Iya kepercayaan diri mereka Sudah dilakukan Evan Nima dan kita lihat bagaimana Dua pemain Indonesia Tauan saya tadi Ini boleh dibilang pilihan-pilihan strategi yang lebih kaya Yang dimiliki oleh Indra Safri Iya kita lihat bagaimana seorang Maldini Pali Setelah di empat pertandingan sebelumnya Hanya meraih satu kemenangan dan tiga kali kekalahan Sementara kita saksikan bagaimana Maldini Pali Meliuk-liuk di sektor kiri Singapura Cutback dilakukan Dimas disana Kevin Dimas Kedepan dan kita lihat Baik sekali kita lihat bagaimana Seth Jan David Ya Tendangan sudut sudah dilakukan Setelah sundulan dari Seth Jan David tadi Sempat di tepis keeper dan kita Menggantikan Ryuji Kembali kita saksikan Indonesia Oh cutback yang baik sekali Kita lihat Bagaimana sebuah rebound Indonesia Dan oh tampannya Kita lihat bagaimana posisinya dia dalam menempatkan diri Inilah kelebihan dari Dimas Derajat Yang mungkin akan menjadi pertimbangan Bagi Coach Indra ya Untuk menempatkannya sejajar dalam tanah petik Sementara tangan bebas Indonesia sudah dilakukan Putu gede disana Lagi-lagi puang Indonesia Masih gagal Dua kali upaya dari Seth Jan David Singapura Masih David Kita lihat kerjasama 1-2 Seth Jan David dalam kotak penalti Seth Jan David Punya banyak kelebihan Tidak saja sebagai goal getter Opportunis Lagi kita saksikan dalam kotak penalti Cutback lepaskan Dan kita lihat kali ini Bagaimana penyelesaian akhir yang buruk Dari seorang Evan Dimas Dimas Shooting lagi kita lihat Kali ini Saya kira patut di Beli poin 8 juga Sebagai Seperti libero midfielder ya Seth Jan David kita saksikan Kita lihat Ini yang menarikkan seorang Seth Jan David Muhammad Zalil Kita lihat Seth Jan David melakukan shooting Bentur mistar Ya saya kira Seperti tadi saya katakan Mereka bisa bermain normal ya Kita lihat Lagi kita saksikan Dan kali ini Berbuah goal Berkali-kali kita saksikan Membawa Indonesia saat ini Unggul 6-0 Atas Singapura Dan Rohai Zat Ya Balik kita saksikan Tipis kali Memetur Tianggawa Singapura tertinggal 0-6 Dari Indonesia Wow Tadi kita lihat Bagaimana pergerakan Tenanggawa Tadi sudah dilakukan Dan bersama dengan itu Wasit meniup Tanda berakhirnya pertandingan Dimana Indonesia Mencatat skor yang Cukup spektakuler 6-0 Atas Singapura Sebuah skor Fantastis Yang mengakhiri Penampilan Indonesia Di Hasenal Jika 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 Jika